Intro Tak mau nama Timnas Indonesia tercoreng, Laos angkat bicara dan serang balik Vietnam Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini Kalau udah subscribe, mari kita lanjut Intro Seperti yang diketahui, saat ini kasus pengaturan pertandingan telah menerpa sepak bola Laos Bahkan tercatat ada sebanyak 45 pemain ikut terlibat dalam pengaturan pertandingan di turnamen internasional Akibatnya, FIFA memberikan sanksi kepada 45 nama tersebut berupa skor secara permanen atau seumur hidup Hal ini sendiri telah dikonfirmasi oleh sekertaris Jenderalaos Football Federation, LFF Kanyakomani Semua 45 pemain berada di sepak bola pria Mereka akan diskor secara permanen oleh FIFA setelah penyelidikan pengaturan pertandingan ujarnya Terlebih dalam beberapa laga di Piala AFF 2020, Timnas Laos menelan kekalahan yang cukup besar Sebagai informasi, berikut hasil yang didapatkan Timnas Laos dalam penyisihan grup Piala AFF 2020 Kalah dari Vietnam 02, Malaysia 04, Indonesia 15, dan Kamboja 03 Sorotan timbul pada laga melawan Malaysia dan Indonesia Akun Twitter Oriental Gambler meminta panitia Piala AFF 2020 untuk menyelidiki laga Laos versus Malaysia Kemudian, media Vietnam Zing News juga menyeret nama baik Timnas Indonesia Dimana melaporkan bahwa terjadinya pengaturan pertandingan pada laga grup B Piala AFF 2020 Antara Laos versus Timnas Indonesia Hal ini dikarenakan terjadi sinyal aneh dalam situs-situs taruhan Serta beberapa pemain Laos yang dinilai sengaja bermain buruk Akan tetapi, semua hal tersebut langsung dibantah oleh Federasi Sepak Bola Laos, LFF Dilansir bolasport.com LFF mengeluarkan rilisan yang berisi tak adanya kasus tersebut selama Piala AFF 2020 LFF menjelaskan bahwa pemain yang dihukum akibat kasus yang telah terjadi sebelumnya LFF juga mengklarifikasi lebih lanjut bahwa semua kasus adalah peristiwa yang terjadi Selama turnamen pada tahun 2015, 2016, dan 2017 Laos juga mengingatkan bahwa penggunaan setiap individu termasuk pemain dan ofisial Yang baru saja menghadiri Piala AFF 2020 Atau turnamen lainnya tidak terkait dengan pelanggaran yang disebutkan di atas Jadi, bagaimana tanggapan kalian terkait media Vietnam yang masih menyoroti timnas Indonesia? Salam olahraga!